Buat kalian yang suka makan nasi goreng Indonesian style Gak cuman bahannya aja yang simple, tapi buatnya juga gampang Dan yang paling penting ini bisa disimpan di kulkas dan tahan cukup lama Kita mau bikin bumbunya ini cukup halus biar begitu dimasak dengan nasi Dia bener-bener bisa nyerek ke dalam si nasi Udah gitu penting untuk dibikin asin dan lumayan berminyak biar dia semakin awet Tips berikutnya harus dimasak dengan minyak yang cukup panas Biar dia bener-bener mateng dan gak ada langunya Jadi kalau bumbunya mateng, of course dia jadi lebih awet Dan jadi pasti lebih gurih ketika dipakai buat nasi goreng Nah untuk resep nasi goreng ada di video selanjutnya